Assalamualaikum sahabat Syahadul Asad Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kisah Jenderal TNI sejakarta raya Dia ditilang polantas tak arogan dia mengakui kesalahannya Mari kita simak ulasan berikut Jadi soal tilang-menilang kini tengah menjadi perbincangan hangat Hal ini lantaran calon Kapolri Komjen Listio Sigit Prabowo Berencana akan menghilangkan sistem penilangan polisi lalu lintas Terhadap pengendara yang melanggar Sebagai gantinya Secara bertahap kepolisian Indonesia akan mengedepankan Mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik Di bidang lalu lintas atau Electronic Traffic Law Enforcement Yang disingkat dengan ATLI Namun Tahukah sahabat semua Jika ada seorang Jenderal TNI sejakarta raya Yang pernah kena tilang oleh polantas Mungkin ini sejarah pertama Dan polantas yang menilang Pangnam Jaya Kisah tersebut terjadi di tahun 1970-an Penasaran dengan kisah Jenderal TNI yang ditilang polantas Saat itu Panglima Kodam Jaya Dijabat oleh Maijen TNI Poniman Kapolda Metro Jaya sendiri saat itu Dijabat oleh Maijen Paul Widodo Budi Darmo Kisah ini bermula di hari libur Poniman jalan-jalan Keliling Jakarta dan menyetir sendiri Namun saat di kawasan Kebayoran baru Mobilnya dihentikan oleh polantas Polantas itu rupanya tak mengenal sang Jenderal Poniman pun juga enggan memperkenalkan diri Sebagai komandan TNI sejakarta raya Dia legewo saja ditilang oleh anggota polantas tersebut Sebab dirinya menyadari Jika memang salah tak membawa surat kendaraan lengkap Akhirnya Saya pun kena tilang di tempat dan membayar di tempat Kata Poniman Poniman pun merasa perkara tersebut telah selesai Akan tetapi beberapa hari kemudian Kapolda Metro Jaya Mayor Jenderal Widodo Secara tiba-tiba menelponnya Ini juga berkaitan dengan penilangan yang dialami oleh Poniman beberapa waktu lalu Begini ceritanya Mas kemarin kena tilang ya Maaf pak Anak buah saya tidak mengenali mas Biar nanti saya suruh petugasnya mengembalikan uang tilangnya Kata Widodo Namun Poniman menjawab Enggak apa-apa Memang saya yang salah kok Kata Poniman Meski begitu Widodo tetap merasa tak enak hati Besoknya melalui anak buah Widodo Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya datang ke Makodam Jaya Kedatangannya itu Untuk mengembalikan uang tilang yang dibayarkan oleh Poniman Karena Poniman tengah sibuk Uang tersebut lantas dikembalikan lewat ajudannya Belakangan saya baru tahu gara-gara kasus penilangan saya Kepala Direktorat Lalu Lintas dimarahi Pak Widodo Kenang Poniman Kisah ini diceritakan Jenderal Purnawirawan Poniman Dalam biografi Kapolri Jenderal Widodo Budidharmo Yang diterbitkan Mabes Polri Poniman dan Widodo memang bersahabat dekat Keduanya pun kompak saling membantu dalam mengamankan Jakarta Poniman mengingat keduanya Kerap kali sidak bersama Ke wilayah Rawan di Jakarta Pokoknya selama berdinas di Jakarta Hubungan saya dengan Pak Widodo Baik sekali Kata Poniman Demikian sekilas informasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton